Intro Halo Sobat Brandly, kita akan membahas terkait dengan suhu Di sini ada soal disebut apakah suhu terendah yang masih mungkin dicapai pada suatu zat B, tentukan suhu terendah dalam Kelvin dan Celsius Oke, kita bahas ya Nah, kita tahu bahwa di sini akan kita bahas Dalam suhu, di sini ada yang namanya suhu nol mutlak Ya, terdapat suhu nol mutlak Nah, definisinya apa suhu nol mutlak? Suhu nol mutlak dapat kita definisikan sebagai apa? Yakni, suhu yang paling rendah Ya, suhu yang paling rendah Yang masih mungkin dicapai Dicapai oleh suatu zat Oke, oleh suatu zat Seperti itu Nah, untuk suhu terendah di sini kita tahu bahwa satuan internasional Kelvin dan Celsius itu berbeda Nah, pada satuan Kelvin, di sini simbolnya adalah K Dan pada satuan Celsius simbolnya adalah C Seperti itu ya Nah, kita tahu bahwa suhu terendah dalam Kelvin Suhu terendah dalam Kelvin Itu berapa? Yakni adalah 0 derajat Kelvin Ya kan? Sedangkan suhu terendah pada Celsius Di sini mengikuti Suhu terendah pada Celsius Di sini adalah berapa? Yakni berarti negatif 273 derajat Celsius Jadi, seperti itu Jadi, bisa kita simpulkan tadi ya Bahwa yang disebut suhu terendah yang masih mungkin dicapai pada suatu zat adalah Suhu 0 mutlak Dan juga di sini Suhu terendah dalam Kelvin adalah 0 derajat Kelvin Dan suhu terendah pada Celsius adalah Negatif 273 derajat Oke, demikian Sobat Berendly Semoga faham Salam Edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!